Hukum Puasa 1 Muharram Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram, hadis ribat Muslim. Hadis ini merupakan dalil dianjurkannya memperbanyak puasa selama Muharram. An-Nawawi mengatakan, hadis ini menegaskan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk puasa, syarah sahih Muslim. Kemudian dari Abu Qatadah RA, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, puasa hari Ashura, saya berharap kepada Allah, puasa ini menghapuskan dosa setahun yang telah lewat, hadis ribat Muslim. Dan setelah Nabi SAW mendapatkan informasi bahwa puasa Ashura adalah kebiasaan puasa Yahudi yang paling agung, beliau bertekad tahun depan akan puasa tanggal 9 Muharram, agar puasa beliau berbeda dengan kebiasaan puasa Yahudi. Hadis ribat Muslim Berdasarkan keterangan di atas, kita sepakat bahwa dalam puasa Muharram, Nabi SAW tidak menentukan hari khusus yang paling istimewa untuk puasa selain tanggal 9 dan 10 Muharram. Beliau hanya menganjurkan memperbanyak puasa selama Muharram. Karena itu, tidak dibenarkan seseorang menyatakan ada anjuran khusus untuk berpuasa tanggal 1 Muharram atau tanggal sekian Muharram, sementara dia tidak memiliki dalil yang mendukung pernyataannya. Hukum puasa tanggal 1 Muharram Satu prinsip yang penting untuk kita garis bawahi, bahwa satu amal yang sama bisa jadi memiliki hukum yang berbeda, tergantung dari niat pelakunya. Rasulullah SAW memberikan kaedah, yang artinya, sah dan tidaknya amal bergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ribat Bukhari dan Muslim Sebagai contoh, misalnya, ada orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain, ambillah uang ini. Ada tiga kemungkinan akad yang berlangsung dalam kasus ini. Satu, jika ia berniat mendermakannya, maka akadnya adalah hibah. Dua, jika tidak niat berderma, maka akadnya adalah kort atau utang, yang wajib dikembalikan oleh penerima uang. Atau tiga, akadnya wadiah atau titipan, yang wajib dijaga oleh penerima. Bentuknya penyerahan uang, namun hukumnya berbeda, karena perbedaan niat saat penyerahan uang itu. Contoh yang lain, si A melakukan puasa di hari Senin tanggal 9 Dhul Hijjah. Ada tiga kemungkinan hukum puasa tersebut. Satu, jika si A meniatkan puasa untuk kodol Ramadan yang menjadi tanggungannya, maka statusnya puasa wajib. Dua, jika si A meniatkan puasa sunnah hari Senin. Atau tiga, si A berniat puasa Arafah. Puasa yang dikerjakan sama, namun status dan nilai puasa itu berbeda, tergantung niat orang yang melaksanakannya. Orang yang melakukan puasa tanggal 1 Muharram, ada dua kemungkinan niat yang dia miliki. Pertama, dia berpuasa tanggal 1 Muharram, karena motivasi hadis yang menganjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ini termasuk puasa yang bagus, sesuai sunnah Nabi SAW sebagaimana penjelasan di atas. Kedua, dia berpuasa tanggal 1 Muharram karena tahun baru, atau mengawali tahun baru dengan puasa, atau karena keyakinan adanya fadilah khusus untuk puasa awal tahun, dan seterusnya. Dr. Muhammad Ali Farkus, salah satu ulama Al-Jazair, menegaskan, perlu diperhatikan bahwa selama bulan Muharram dianjurkan memperbanyak puasa. Tidak boleh mengkhususkan hari tertentu dengan puasa pada hari terakhir tutup tahun dalam rangka perpisahan dengan tahun hijriyah sebelumnya, atau puasa di hari pertama Muharram dalam rangka membuka tahun baru dengan puasa. Kemudian beliau menjelaskan hadis yang menganjurkan puasa tutup tahun dan pembukaan tahun baru. Beliau mengatakan, Orang yang mengkhususkan puasa pada hari terakhir tutup tahun, atau hari pertama tahun baru, mereka dengan hadis palsu. Barang siapa yang puasa pada hari terakhir Dhul Hijjah dan hari pertama Muharram, berarti dia menutup tahun sebelumnya dan membuka tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasa ini sebagai kafarah dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah dusta dan kebohongan atas nama Nabi SAW. Dalam hadis ini, terdapat perawi bernama Ahmad bin Abdillah al-Harawi dan Wahab bin Wahab. As-Suyuti menilai, keduanya perawi pendusta, Al-Lali' al-Masnu'ah. Penilaian yang sama juga disampaikan Ash-Shawqani dalam Al-Fawaid al-Majmu'ah. Peringatan Al-Hafid Abu Syamah Banyaknya amalan yang beredar di tengah masyarakat terkait tahun baru hijriyah, menjadi sebab para ulama hadis mengingatkan masyarakat untuk menghindari amalan semacam itu. Di antaranya Al-Hafid Abu Syamah, seorang ahli sejarah dan ahli hadis dari Damascus. Dalam kitabnya Al-Bahis ala Inkar al-Bidak, beliau menegaskan bahwa berbagai hadis yang menyebutkan keutamaan amalan di akhir tahun atau awal tahun, semuanya hadis yang sama sekali tidak ada dalam kitab hadis, atau La Aslalahu. Dan derajat ini lebih parah daripada hadis palsu. Beliau mengatakan, Tidak ada riwayat apapun yang menyebutkan keutamaan malam pertama Muharram. Saya telah meneliti berbagai riwayat dalam kitab kumpulan hadis yang sohih maupun yang do'if, atau dalam kumpulan hadis-hadis palsu, namun aku tidak menjumpai seorang pun yang menyebutkan hadis itu. Saya khawatir, Hadis ini berasal dari pemalsu yang membuat hadis palsu terkait tahun baru. Al-Bahis ala Inkar al-Bidak wal-Hawadith Demikian, Allahuaklam.